Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak Ibu Sahabat PTKK Di seluruh Indonesia Di instasi manapun Semoga dalam keadaan Sehat walafiat Semangat di dalam menjalankan aktivitasnya Dan semoga Bapak Ibu selalu sukses Selalu meningkatkan kinerja Sehingga Pelayanan ke publik Menjadi maksimal Baik Bapak Ibu Seiring dengan peningkatan kinerja Yang Bapak Ibu laksanakan Tentu saja Pemerintah tidak menutup mata Dan akan memberikan penghargaan Apresiasi Yaitu berupa Peningkatan Gaji atau penghasilan Nah tentu saja Untuk dibandingkan dengan Tahun-tahun sebelumnya Semakin Kesini ya Peningkatan Kesejahteraan Untuk para PTKK Ini Sangat Fantastis ya Karena PTKK Tidak lagi Dibedakan ya Sekarang itu PTKK Hampir disamakan ya Hak dan Kewajibannya Tentu saja Gajinya pun Disesuaikan ya Dengan Golongan Masing-masing Baik Untuk Menyimak Video ini Ya Informasi ini Dibagikan Melalui channel Predno Berbagi Ya Jangan lupa Bapak Ibu Untuk memberikan Subscribe Like Isi komentarnya Dan share video ini Mari kita simak Bersama Info Selengkapnya Dari channel Predno Berbagi Alhamdulillah Segini Rincian lengkap Gaji fantastis PTKK 1 Juli 2024 Yang Disesuaikan Dengan aturan Ini Nah ini Bapak Ibu Informasi Dari Kementerian Keuangan Ya Bahwasannya PTKK Itu Mendapatkan Penghasilan Yang Fantastis Ya Nah Seperti apa Rinciannya Mari kita simak Ya Video selesai Ya Hingga selesai Baik Bapak Ibu Disesuaikan Dengan Aturan Ini Inilah Gaji Lengkap PTKK 1 Juli 2024 Nah Bulan Juli Hanya Menghitung Hari Bapak Ibu Akan Mendapatkan Gaji Yang Fantastis Ya Nah Seperti apa Mari kita simak Bersama Dari Lengkong Ngayobandung.com Alhamdulillah Segini Rincian Lengkap Gaji Fantastis Begawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja PTKK Pada 1 Juli 2024 Yang Disesuaikan Dengan Aturan Ini Tinggal 9 hari Lagi ya Menuju 1 Juli 2024 Bagaimana Apakah Apakah Gaji 13 Yang Diterima Oleh Bapak Ibu P3K Pada Bulan Juni Kemarin Masih Tersisa Nah Tentu Saja Ya Tersisa Satu Merupakan Hari 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 Sangat Membahagiakan Bagi Para Pegawai Baik Negeri Maupun Swasta Nah Setelah Mendapatkan Gaji 13 Ya Di Bulan Juni Tentunya Pendapatan P3K Akan Dikembalikan Pada Aturan Sebelumnya Yang Memberikan Nominal Rinciannya Peraturan Presiden Perpres Nomor 11 Tahun 2024 Yang Dirismikan Presiden Joko Widodo Pada 26 Januari 2024 Adalah Kebijakan Yang Mengatur Besaran Gaji P3K Setelah Kenaikan Gaji 8% Jadi Aturan Yang Terbaru Ya Yaitu Perpres Nomor 11 Tahun 2024 Ini Mengatur Besaran Gaji P3K Yang Terbaru Ya Itu Sudah Termasuk Kenaikan 8% Kenaikan Tersebut Tentunya Disesuaikan Dengan Perubahan Zaman Sekarang Karena Aturan Lama Di Masa Dirasa Sudah Tidak Relevan Lagi Berikut Nominal Lengkap Pendapatan POKO Ya Atau Gaji POKO P3K Yang Cair Bulan Juli Tahun 2024 Ya Maksudnya Pada Tanggal 1 Juli 2024 Nanti P3K Akan Mendapatkan Gaji Yang Terbaru Sesuai Dengan Perpres Nomor 11 Tahun 2024 Nah Untuk Golongan 1 Itu Antara 1 938 500 Hingga 2 900 900 900 Rupiah Golongan 2 2 116 900 Hingga 3 71 200 Golongan 3 2 206 500 Hingga 3 201 200 Golongan 4 2 2 299 800 Hingga 3 336 600 Golongan 5 2 11 500 11 500 Hingga 4 189 900 Golongan 6 2 742 800 Hingga 4 367 100 Golongan 6 2 858 800 Hingga 4 551 800 Golongan 7 2 858 800 Hingga 4 551 800 Golongan 8 2 979 700 Hingga 4 744 400 Golongan 9 3 203 600 Rupiah Hingga 5 261 500 Golongan 10 3 339 100 Hingga 5 484 Rupiah Golongan 10 3 339 100 Hingga 5 484 4 Rupiah Golongan 11 3 480 300 Hingga 5 716 Rupiah Golongan 12 3 627 500 Hingga 5 957 800 Golongan 13 3 781 781 Rupiah 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 Hingga 6 Juta 209 800 Rupiah Golongan 14 3 940 900 Hingga 6 472 500 Golongan 15 4 10 7 600 Hingga 6 746 200 Golongan 16 4 281 400 Hingga 7 31 600 Golongan 17 4 462 500 Hingga 7 329 Rupiah Nah Demikian Nominal Lengkap Pendapatan Gaji Poko P3K Yang diterima 1 Juli Nanti Yang telah Diatur Dengan Peraturan Terbaru Yaitu Perpres Nomor 11 Tahun 2024 Nah Tentu saja Bagaimana Bapak Ibu Di golongan Berapa Dan Itulah Yaitu Gaji Poko Nanti Tunjangan Bapak Ibu Akan Menerima Tunjangan Suami Atau Istri Dan Tunjangan Anak Nah Tentu saja Setiap Golongan Akan Berbeda Dan Semoga Ini Memacu Untuk Semangat Kinerjanya Terima Kasih Bapak Ibu Telah Menyikmati Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Like Isi Komentarnya Dan Share Video Ini Ke Grup Lain Sampai Jumpa Kembali Di Video Selanjutnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima